Saudara selama perayaan Hari Raya Nyepi, pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur ditutup total. Penutupan dilakukan sejak hari Kamis pukul 00 hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sejak ditutup pada Kamis Dindihari, di area paleng pintu loket pintu masuk kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan truk ekspedisi tampak sepi aktivitas. Tidak hanya itu saudara, di tiga area parkir kendaraan tak ada kendaraan yang terparkir. Sementara itu arus penyeberangan sudah menurun dibanding saat sebelum pandemi. Nanti selama dalam penutupan ada masyarakat yang langsung datang ke pelabuhan untuk menyeberang dari utara itu nanti ada di Ceritanjung. Kemudian yang dari selatan itu ada lapangan parkirnya SDP, di sana ada di Banyuwangi Beach itu, di pulusan. Jadi itu bisa menampung ratusan mobil apabila itu akan terjadi penumpukan atau menunggu ketika dibukanya penyeberangan Ketapang, Kilimanuk. Yang akan rencana akan dibuka lagi tanggal 4 jam 5 pagi. Sementara di Jakarta, saudara tempat wisata ramai dikunjungi oleh warga. Salah satunya yakni di Tamanak Marga Satwa Ragunan. Dengan status pembatasan kegiatan masyarakat level 3, pengunjung dibatasi 25% dari kapasitas maksimal. Bagaimana situasi terkini di Taman Marga Satwa Ragunan? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Jonah Hamonangan yang sudah ada di sana. Jonah, selamat siang. Persisnya seperti apa pelaksanaan protokol kesehatan di kebun binatang Ragunan saat ramai pengunjung ini? Ya Satina kami melihat untuk prokes sudah diterapkan dengan baik, di mana kami sendiri sudah datang pada pukul 7 pagi dan melihat bagaimana antusiasi masyarakat. Mengapa masyarakat memilih datang ke Taman Marga Satwa Ragunan? Dikarenakan harga sangat murah, hanya Rp4.000 untuk satu pengunjung. Namun terkait dengan harga yang murah, ini memang mengakibatkan adanya kunjungan yang memang dikhawatirkan membeluak. Namun pantauan kami ini masih di bawah dari maksimal, di mana untuk Taman Marga Satwa Ragunan ini maksimal adalah Rp60.000. Jadi ada pembatasan selama PPKM atau Rp3 adalah maksimal 25% saja. Jadi maksimal hanya bisa Rp15.000 pengunjung. Nah dari pantauan kami ini tidak sampai Rp10.000, bahkan dari pengelola pun mengatakan hanya sekitar 8.000 atau sampai Rp9.000 saja. Jadi memang ini cukup diuntungkan, dikatakan ketika nanti kapasitas maksimal, maka nanti Satgas akan berkeliling untuk mengingatkan. Nah bagaimana untuk bisa masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan? Jadi harus booking secara online H-1 dan untuk pengunjung pun harus memiliki sertifikasi vaksin. Jadi untuk pengunjungnya di atas 12 tahun, mereka sendiri harus vaksin komplit yaitu vaksin 2 kali. Sedangkan untuk anak-anak yaitu umur 6-12 tahun, minimal harus vaksin sekali dan harus didampingkan orang tuanya. Jadi memang dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, aturan yang ada ini cukup longgar. Dan pengunjung pun tidak hanya yang datang dari Jakarta, tapi juga datang dari luar Jakarta. Kami tidak sempat bertemu dengan pengunjung yang berasal dari Serang, berasal dari Cilegon. Dan mereka sendiri memang menantikan liburi ini untuk bisa ke Taman Marga Satwa Ragunan. Secara umum kami melihat prokes sudah diterapkan dengan baik, mulai dari pintu masuk sampai ke dalam wahana pun. Dan juga para pengunjung pun ketika mereka duduk di tikar, mereka sendiri sudah cukup patuh. Dan petugas pun memang tidak terlalu banyak untuk berkeliling. Tapi ketika tadi ada kamulitan terus berkeliling, mereka menggunakan pengeras suara, mengingatkan para pengunjung untuk tetap patuh menggunakan masker. Terkait dengan aturan vaksin ataupun syartainya, berikut adalah pernyataan dari Wahyudi Bambang, selaku humas dari Taman Marga Satwa Ragunan. Biasanya full. Dan untuk hari kemarin juga full. Jadi 15 ribu sudah daftar semua. Tapi fakta di hari H biasanya nggak seperti yang mendaftar. Nah, kalau untuk 15 ribu maksimalnya bisa sekitar 10 ribuan. Itu maksimal itu. Untuk Ragunan sendiri sudah melakukan standar vaksin pengunjung itu sampai dosis 2 untuk dewasa. Dan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu sudah harus vaksin. Kalau sebelumnya kita nggak membacikan vaksin, tapi untuk anak-anak saat ini sudah harus vaksin dosis 1. Ya, Valina. Terkait dengan syarat vaksin memang cukup penting, dimana saja dalam rangka untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Yang pasti kami melihat sampai pukul 11 ini untuk progres terap dengan baik dan tidak ada kerumunan. Jadi memang dikarenakan situasinya outdoor atau berada di lingkungan yang cukup asri, maka diharapkan tidak ada kerumunan yang bisa mempercepat adanya transmisi penyebaran COVID-19, khususnya dari varian Omicron sendiri. Palantina. Oke, yang penting memang pemantauan berkala terkait penerapan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan oleh Satgas secara terjaga, terutama dalam hal penjaga atau penerapan jaga jarak oleh pengunjung. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan.